Kondisi proyek di Kota Gorontalo yang menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Diketahui ada enam proyek tersebut adalah penataan Jalan Nani Warta Bone dengan dana PEN sebesar 24 miliar rupiah, pembangunan wisata kuliner Kalimadu 5 miliar rupiah, optimasi sistem penyediaan air minum Kota Gorontalo 13,7 miliar rupiah, revitalisasi kawasan pusat perdagangan 34,7 miliar rupiah, pengembangan rumah sakit otanaha, dan pembangunan Kota Baru Gorontalo. Namun proyek pembangunan Kota Baru Gorontalo digantikan dengan pembangunan infrastruktur sebesar 36 miliar rupiah, Drainase sebesar 4 hingga 5 miliar rupiah, dan pengembangan rumah sakit Alisabu sebesar 24 miliar rupiah. Karena proyek ini ada yang sudah selesai dan ada pula yang belum rampung hingga saat ini. Proyek yang telah rampung diantaranya proyek anggaran PEN yang telah rampung seperti revitalisasi kawasan wisata Kalimadu dengan nilai kontrak 5 miliar rupiah dengan waktu pelaksanaan selama 164 hari sejak 18 Oktober 2021 hingga 2022. Selain proyek yang sudah rampung, ada pula proyek biayai PEN belum tuntas pengerjaannya. Penataan Jalan Nani Warta Bone X Jalan Panjaitan yang menggunakan dana PEN sebesar 24 miliar rupiah, dan pembangunan kawasan kota tua dan pusat perdagangan yang menggunakan dana PEN sebesar 34,7 miliar rupiah, hingga hari ini belum juga rampung. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.